Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Bertempat di Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Diskom Info Kebumen bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Puring Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi diseminasi stunting Sosialisasi tersebut utamanya untuk menurunkan prevalensi stunting Dan simak selengkapnya dalam liputan sosialisasi gerakan peduli stunting kebumen berikut ini Halo, saya JPR TV, kembali lagi bersama saya Rosy Triastuti Di sini saya sedang berada di Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Pemirsa, di sini sudah ada diseminasi pergelaran pertunjukan rakyat mengenai sosialisasi stunting Seperti apa selengkapnya? Gede saya yuk! Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan tumbuh kembang anak sejak ini Pemerintah Desa Kebupaten Kebumen melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan stunting Yang bekerja sama dengan unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Puring Kondisi stunting yang sekarang sedang menjadi isu nasional Menjadi pusat perhatian semua pihak baik dari pemerintah pusat, daerah sampai ke desa Agar dapat ditekan seminimal mungkin sehingga terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan unggul Kalau kami dari Dinas Kesehatan Kecamatan Puring sudah melakukan banyak sekali untuk stunting Dari tingkat balita, di posyandu balita kami sudah sosialisasi Sekarang kami juga punya posyandu remaja Jadi remaja kita juga harus tahu sebelum mereka menikah Harus ngapain sih biar mereka itu terbebas dari stunting Terus ada kelas ibu hamil, kelas ibu balita Di situ sudah kami sosialisasikan semua yang terkait dengan stunting Stunting itu sebenarnya baru kelihatan setelah anak ini usia 2 tahun Baru kelihatannya, tapi kalau sudah usia 2 tahun itu sudah tidak bisa ditangani Nanti penanganannya menjadi lebih lama Tapi kita punya yang namanya anak-anak dengan faktor resiko stunting Yang mereka lahir untuk laki-laki itu di bawah 48 cm Untuk perempuan di bawah 47 cm Menurut kami yang paham ya yang hanya berkecimpung saja Maksudnya kayak ibu hamil mereka sudah paham Ibu balita sudah paham Hanya mungkin misalnya kayak ibu hamil mereka lahiran Ternyata anaknya di rumah diasuhnya oleh mbahnya Atau oleh orang lain mereka ini yang belum mengerti Jadinya stuntingnya masih tinggi Untuk disisi seimbang untuk anak itu harus tetap 5 Satu, makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah Hanya untuk porsi sayur, hanya perkenalan saja Yang penting setiap kali makan ada sayur yang tidak perlu terlalu banyak Yang pasti ada sayurnya bisa disisipkan ke dalam makanan Contoh misalnya kita bikin telur dadar Bisa diparutkan wortel atau diparutkan sayur yang lain Kalau untuk pasangan-pasangan yang baru Pastikan sebelum kita menikah jangan hanya melihat cantiknya Jangan hanya melihat yang seperti itu Kita lihatnya juga kesehatannya Apakah kita menikah dengan calon yang tepat Contoh misalnya kayak perempuan Dia kurus atau enggak? Kalau dia kurus kita bantu dia untuk meningkatkan berat badannya Agar status bisinya normal Kalau dia anemi untuk calon perempuannya Kita bantu dia untuk agar tidak anemi Untuk laki-lakinya kalau misalnya dia merokok Atau mungkin dia minum-minum alkohol Kita bantu dia untuk berhenti Jadi pasangannya calon suami istri ini Menjadi sehat semua sebelum mereka punya anak Ayo kita bersama cegah stunting Mulai dari manapun Di tingkat apapun Dari balita, remaja, ibu calon pengantin Ibu hamil, ibu menyusui Atau nenek-nenek sekalipun Ayo kita semua di tingkat kita masing-masing Kita cegah, kita putus rata rantai stunting ini Bertempat di desa Tambak Mulya Kecamatan Puring Pelaksanaan diseminasi stunting Dilaksanakan sebagai salah satu amanat pemerintah Kepada pemerintah desa Untuk memprioritaskan penanganan stunting Jadi gini Pada hari ini kita menyelenggarakan satu acara Diseminasi informasi publik Melalui kesenian tradisional Yang disini ini kesenian tradisional Kuda Lumping Nah, sejatinya Dalam satu tahun anggaran itu Kita menyelenggarakan 10-12 kali kegiatan diseminasi informasi publik Dan itu kita pasti menggandeng kesenian tradisional Karena itu memang sudah jadi program kami Diseminasi informasi publik Melalui kesenian tradisional Atau pentas pertura pertunjukan rakyat Berupa seni tradisional khas kebumen Ya, ada Kuda Lumping Kemudian Mayang Kulit Ketoprak Jam Janeng Itu pertunjukan bagi rakyat Nah, disitu kita juga Memberikan satu sosialisasi Kepada masyarakat Atau penyebar luasan informasi Yang kita temakan Kalau sore ini atau hari ini Kita bermentemakan Mencegah stunting Di kesempatan-kesempatan lain Kita juga Menyelenggarakan Sosialisasi Ataupun diseminasi Itu antara lain Tentang PHBS Pola hidup bersih dan sehat Kemudian dengan Dinas Dinas Pertanian misalnya Itu kita bagaimana Menanam Pohon yang Hortikultura Ataupun pohon Tanaman keras Ataupun padipadan dan sebagainya Dan dari Banyak ya Dinas Ataupun OPD-OPD Yang kita gandeng Untuk menyebar luasan informasi Mengenai program Dari pemerintah Agung Hariyadi berharap Penjelasan mengenai Stunting lewat diseminasi Dapat dipahami Dan diterima manfaatnya Oleh seluruh masyarakat Kumpumen Kami berharap Dengan adanya Diseminasi informasi publik Melalui Pentas pertunjukan rakyat ini Program Pemerintah Dari Dinas Kesehatan Khususnya Ini bisa Tersebar luaskan Mengenai Kalau sore hari ini Mengenai Apa itu stunting Ya Jadi Masyarakat diharapkan Memahami Dan Berupaya Mencegah stunting Dari sejak dini Ya Sejak dari Dalam kandungan Hingga Nanti Selain program Diseminasi stunting Acara tersebut Juga dikemas apik Melalui Pertunjukan rakyat Yakni Kuda Kepang Dari Kesinan Kurnia Budaya Kebumen Kurnia Budaya Sudah berdiri Sejak sekitar Tahun 70-an Waktu itu Ini merupakan Generasi yang ketiga Ya Generasi yang ketiga Karena Di Tambak murio Kuda Kuping Sudah hampir punah Maka kami Berusaha Untuk Menghidupkan Kembali Menguri-uri Budaya Yang begitu Adiluhung Supaya Budaya tetap Terjaga Supaya Budaya ini Bisa Lestari Tarian Kuda Kepang Merupakan Tarian rakyat Yang berasal Dari Jawa Tengah Tarian ini Bisa disebut juga Dengan jat hilang Awalnya Tarian Kuda Kepang Hanya menggunakan Alat sederhana Begitu juga Dengan cara Berpakaian Untuk acara ritual Namun Namun Seiring perkembangannya Zaman Instrumental Yang digunakan Kuda Kepang Semakin komplit Dan kini Sudah dijadikan Sebagai seni Pertunjukan Termasuk Termasuk kesenian Kuda Kepang Kurnia Budaya Yang sudah mengalami Perubahan Memasuki Generasi ketiganya Saat ini Sebagai seni pertunjukan Para seniman Para seniman pun Selalu mempersiapkan Gerakan yang lebih Dinamis Kreatif Dan variasi Biasanya Sebelum pentas Penari Kuda Lumping Mengecek kembali Peralatan yang dimainkan Seperti petul Bejer Cepet Gundruo Dan barongan Ya itu Kita mempersiapkan Alat-alatnya Yang jelas ya Alat-alatnya Kita cek dulu Ada yang rusak Apa enggak Kalau ada yang rusak Kita benahin dulu Terus dari Misalnya gamelannya Ada yang palas Apa enggak Terus Disitu juga Dipelukan Ubo rampe Misalnya sesaji Sesaji Itu menggambarkan Kemakmuran Bukan untuk Tujuan musrik Atau yang lain Tapi Bahwa sesaji Itu menggambarkan Kemakmuran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya Intinya hampir sama Sebab Ini merupakan Ciri khas Ciri khas Kuda Lumpeng Kebumen Sebab Kuda Lumpeng Itu bermacam-macam Ada dari Banyu Masan Ada dari Kebumen Ada dari Jawa Timur Itu Ponorogo Misalnya Itu beda Nah ini Kita punya Ciri khas Tersendiri Yaitu Diambil Dari yang Membedakannya Itu Dari jenis Setiap kita Insan ini Bahkan Bahkan pada Tahun 2019 Kebumen Mengikuti Festival Kuda Lumpeng Tingkat Jawa Tengah Diikuti 33 kabupaten Dan Alhamdulillah Kabupaten Kebumen Juara 1 Nah pemirsa JPRTV Itu tadi Perjalanan saya Di Desa Tambok Mulyo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nantikan Perjalanan saya Selanjutnya Hanya di Kominfo Newsroom Itulah ragam Informasi Yang telah kami Rangkum Untuk Anda Dapatkan Informasi Pilihan Setiap Harinya Di Kanal JPRTV Atau Melalui Sosial Media JPRTV Saya Milki Sabila Pamit Dan Sampai Jumpa